jadi kalau kita berpikir oh apa namanya, diem oh mungkin bisa, diem tidak banyak berkata-kata bisa kemudian oh berserah diri mungkin gayanya bisa, tapi tawatu itu mulai sudah banyak hilang di antara kita, kalau orang tua kita dulu mohon maaf orang tua dulu kita ngajari tawatu itu sedari kecil dari kecil kita itu sudah diajarkan tentang tawatu dimana kalau jalan nunduk takut ada batu padahal dia tidak semua jalan itu ada batunya orang dulu itu pengecoran dulu wah ya tanah semua batunya ada jarak tapi koidannya kalau jalan nunduk itu dianjurkan kita sedari kecil itu tidak tidak mengadakan kepala kita kalau jalan merentang-merenteng dianjurkan kita menundukkan kepala lagi kita itu pun yang dilakukan oleh Nabi Daud Nabi Daud itu sepanjang hidupnya beliau berjalan itu berjalan itu dalam keadaan menunduk karena di tawatu ada sang maha tangguh tidak berani mengangkat kepala kalau kita kan tidak mohon maaf solat saja yang dibaca itu di belakang kaosnya orang lain ada apa disitu kalau pas salesnya kopi dibaca kopinya kalau nanti ada salesnya indomie indomie ada dibaca juga kalau nanti 2024 ada salesnya partai itu padahal kita solat itu disuruh menunduk lihat tempat sujud kenapa tidak mampu disitu kita belum terdidik menjadi orang-orang yang tawatu tawatu itu kalau diumpamakan itu kan menghilangkan sebuah kesombongan karena kesombongan itu yang bahaya kalau kita dengar ketika iblis itu disuruh untuk bersujud kepada nabi adam ungkapannya bagaimana saya akan sujud sedangkan saya diciptakan dari api oleh mu ya Allah dan adam itu diciptakan oleh mu dari ta kesombongan yang ada maka ketika sombong itu tidak partas untuk berada di dalam surganya Allah kenapa tidak akan masuk surga orang yang kemudian ada sedikit saja di dalam hatinya itu rasa sifat sombong maaf sombong itu kata imam wazali barang siapa yang kemudian melihat dirinya lebih baik daripada orang lain maka itu termasuk orang yang sombong kalau kita mohon maaf orang itu tidak ada yang lebih baik dari kita ada kita tidak pinter kaya merasa karena kaya kita lebih kuat daripada orang orang lain ada orang tidak kaya tapi dia kalau ngomong pinter dia merasa lebih pinter juga daripada yang kaya atau yang alif karena dia bisa ngomong ada yang kerjanya kuat karena dia merasa juga maka pertanyaan buat kita itu kalau kita merasa tidakkah itu adalah sebuah kesombongan dan itu ada sebuah cerita Allah Urwah bin Zubay Urwah bin Zubay itu pernah berkata Ru'aytu Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa'ala a'atikih kirbadumah Urwah bin Zubay itu pernah melihat kepada Sayyidina Umar radiyallahu anhu wa'ala a'atikihi dan di atas bundanya itu kirbadumah ada gerabah air gerabah itu yang model tanah yang tempat dulu ada gerabah kalau kalau kenditnya diminum kalau kata orang Madura itu bentong kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia saya tanya orang Madura orang Madura itu bukan orang Indonesia kalau ditanya dimana-mana kamu orang mana orang Madura sampai Karak Saudi itu kalau ditanya orang Madura Maduri balik papan ditanya orang mana orang Jawa Timur bukan Madu Madura kalau orang orang galek ditanya orang mana orang Jawa Jawa mana Jawa Timur kalau tanya orang Madura sampai dari Kilo 1 kalau Kilo 15 Madura bukan Jawa Timur ada oh susah apa kentong ya kentong pokoknya ada tempatnya di mana di disini di di pundaknya di salah satu pundaknya karena atikihi kalau dua berarti atikoi atikoi ya amir mu'minin layam bagi lakah maka diungkapkan munda pantas itu bagimu seorang amir mu'minin kemudian bawa air di pundak di pundaknya contoh kalau sekarang itu misalkan kalau disinilah rahmat mas'ud wali kota kita wali kota kita kemudian bawa jerigian ditaruh disini pantas atau tidak kita melihatnya itu kata orang yang melihat para sahabat yang melihat itu ya amir mu'minin layam bagilah ini tidak pantas untukmu tidak baik untukmu maka karena apa sayyidina Umar ibn al-Khattab itu bisa seperti itu naruh kirbah disininya karena pernah suatu saat ada rembongan dari utusan raja-raja itu datang kepadanya kemudian sami'inah wa muti'inah kemudian orang-orang yang datang utusan itu kemudian sama-sama mendengarkan apa yang diucapkan oleh sayyidina Umar kemudian taat dengan apa yang disampaikan oleh sayyidina Umar ketika ada ketaatan ada dia kemudian sami'na wa to'na kalau kita bilang itu muncul di dalam diri sayyidina Umar sedikit saja tentang rasa kibir rasa sombong saya ini didengarkan kalau sangkan ramai itu saya mumet juga tetapi kalau diam itu kalau kita kembali ke sini jangan-jangan di hati saya ini kemudian ada sifat sombong dengerin saya semua berarti kawasan ini bagus ini rusak juga rusak juga mohon maaf misalkan Pak Imam kan biasa kita baca Quran oh suara saya ini kayaknya bagus denger kadang digoda enggak suaranya pasti makmum ini mikirnya makhuri huruf saya benar digoda terus di dalam hati ini agar ada sifat yang lebih baik merasa lebih baik merasa baik sedangkan sayyidina Umar menghilangkan perasaan yang kecil saja karena tunduknya orang-orang keputusan itu karena mendengarnya orang-orang yang datang kepadanya itu langsung kemudian memecah kesombongan itu dengan mengangkat kirbat umar itu padahal disampaikan lah yang bagilah kahal dan pantas ini buat ya amirul tapi itu dilakukan karena untuk menghilangkan kesombongan di dalam dirinya maka Abi Yazid Al-Ghustam ini ketika ditanya kapan orang itu kemudian tidak ada rasa sombong dengan muncul rasa tawah tawah kapan kapan kita ini menjadi orang yang tawah iblam yaro nafsum ketika orang itu memandang kepada dirinya ketika orang itu melihat kepada dirinya makoman tidak melihat kepada dirinya makoman walah halal iblam yaro li nafsihi makoman walah halal ketika dia tidak melihat kepada dirinya makoman walah halal tidak ada status dan posisi ketika orang itu merasa tidak punya status di dalam kehidupan tidak punya posisi di dalam kehidupan maka di situ orang itu akan muncul rasa tawah tawah itu samian kalau duduk dengan Pak Rahmat Mas'un kenapa samian nunduk karena merasa bukan wali kota kira-kira kalau samian gubernur kira-kira samian nunduk pada Rahmat Mas'un lo enggak betul kan kalau samian gubernur kira-kira nunduk tidak sama presiden tapi kalau orang itu mau jabatan apa saja dan tidak pernah merasa punya itu maka orang itu akan nunduk karena merasa kalau dia tidak punya makom tidak punya status tidak punya posisi posisi kenapa kita kok sering apa namanya kalau di rumah itu marah-marah karena merasa kita itu punya posisi posisi bapak biasanya usah ini kan pemimpin dalam keluarga belum tentu benar belum tentu benar maka hilangkan perasaan perasaan kita yang merasa kita lebih baik kalau saya dulu dinasehati oleh guru saya itu ketika engkau nanti berkeluarga kemudian engkau itu kemudian emosi jangan pernah ambil posisi benar ambillah posisi salah sebenar apapun kalau merasa benar belum tentu orang itu akan mengiakkan kebenaran yang akan kita ucapkan tapi sesalah apapun yang kita perbuat ketika kita mengakui kesalahan tersebut insyaallah orang sekeras apapun itu akan melihat kita dalam posisi lemah kemudian akan memaafkan dari sebuah kesalahan yang salah saja kalau sudah minta maaf itu insyaallah dimaaf yang penting ngakui kesalahannya bukan dipaksa ngaku kesalahan sekarang itu kan karena terpaksa kalau ngaku itu terpaksa itu karena tidak adanya di dalam dirinya status dan posisi dan tidak pernah melihat kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih buruk daripada diri dirinya dia melihat dirinya itu tidak punya status dan posisi dan melihat kepada makhluknya Allah yang lain itu tidak lebih buruk dari dirinya dia melihat kepada dirinya itu kepada makhluk yang lain itu tidak ada yang lebih buruk dari dirinya tapi kalau melihat kepada dirinya dia tidak punya makom berarti makomnya dia itu sangat rendah sekali maka dia akan tawadu nah tawadu itu kalau orang bisa tawadu rofa'ahullah Allah angkat itu derajat orang tersebut maka kalau kami dulu ngaji di pondok itu orang sombong itu diungkapkan dengan pohon kelapa pohon kelapa itu itu dari dia tumbuh tidak mau diganggu pokoknya dia mau tinggi sejak dia meritis karir itu dia tidak mau diganggu oleh orang tidak mau dirobotin orang dia harus sukses tinggi setelah tinggi nasibnya itu sebenarnya tidak bagus anginnya semakin kencang semakin tinggi itu anginnya semakin kencang dan kalaupun orang akan mengambil hikmah dari dirinya dari pohon kelapa itu orang itu pasti kemudian menyakiti dulu dirinya kalau orang Madura itu dilobangi pohon kelapa itu dilobangi pinggirnya dia runtuh naik orang sombong itu kalau dimintain nanti orang itu juga punya attitude yang tidak baik juga kepada orang sombong dan apalagi nanti ketika di hari akhir orang itu kemudian ingin naik ke atas ambil kelapanya dilobangi dulu pinggir-pinggirnya agar sampai ke atas ke atas itu ditebas kelapa setelah jatuh ke bawah dari ketinggian jatuh ke bawah kan sakit setelah jatuh ke bawah itu di pakai parang di kulit kulitnya dilepas kulit luarnya sudah lepas dipacur lagi kulit dalamnya dioncei lagi setelah keluar dagingnya itu tidak cukup ibu-ibu itu ekstrim masih dikuliti lagi kulit dalamnya sudah selesai disitu tidak cukup juga diparut diparut selesai dikira sudah lembut diperes yang diambil sisanya yang baik yang kelapanya dimana langsung masuk sampah dibuang sisanya diperes langsung dibuang ketemu orang sombong kok dia jatuh betul dioncei kita ini kan sama kalau ketemu orang sombong itu gergetan oh iya karena masih di atas tunggu nanti di bawah tidak tahu saya merasakan kalau ada di bawah di bawah oh kalau sudah di bawah tidak digubri seorang dibiarin gitu saja dibiarin dibiarin dan ketika orang itu nanti menghadap kepada Allah Allah itu dalam keadaan marah kepada orang yang sombong sombong berbeda dengan orang tawaduk ketika orang tawaduk itu diungkapkan itu seperti pohon semangka semangka itu enggak pernah naik ke atas dibawah terus pohonnya juga ada di tangan dibawah terus tapi samian bisa bayangkan orang kalau ngambil apa namanya tadi pohon kelapa itu dilobangin padang diikat pohonnya baru baru naik baru bawa parang ke atas dan tidak ada tawaduknya orang jungkalkan orang sombongnya tapi kalau orang tawaduk orang ngambil ngambil semangka itu harus nun nunduk karena semangkanya sudah tawaduk enggak bisa sama yang ditendang tendang enggak bisa enggak saya sombong saya ngambil semangka kemudian enggak mau nunduk enggak bisa harus nun nunduk orang kalau tawaduk itu kata Rasulullah kalau ketemu orang yang tawaduk maka kamu harus lebih nunduk ketemu semangka yang dibawa orang mau ngambil harus nunduk ketika sudah ngambilnya nunduk hati-hati takut takut tersinggung diangkat pelan-pelan ditaruh mau dibawa kebalik papan dari dari Sulawesi dibawahnya dikasih jerami coba kalau tadi kelapa dilempar dilempar gini kalau semangka taruh jerami dibawahnya hati-hati setelah itu moncengnya anda pakai gini pelan-pelan 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 sudah disitu ditaruh dimana sampean kalau punya hajat tidak ada semangkannya disuguhkan di tempatnya para ulama disuguhkan di tempatnya orang yang berdoa berdoa atau yang sedang silaturahim kejenengan itu ditempatkan di tempat yang akung ditempatkan di tempat yang akung apalagi sampai sekarang sesudah penelitian katanya kalau makan semangka kulitnya harus dimakan hilang sedikit saja yang hijau saja kalau orang madura biru yang biru daun itu saja yang putih-putih itu kan masih ada sak kulit-kulitnya orang itu pengen ngambil manfaat katanya dokter itu ini untuk kesehatannya ini yang banyak ini yang banyak yang putih sekarang kan biasa yang putih masih nempel kalau dulu tidak ambil yang merah orang pengen ngambil manfaat disitu maka ketika kita tahu maka Allah yang angkat derajati kita tidak usah kita mempunyai merasa memiliki status karena status itu ketika Allah ambil itu habis tidak usah kita merasa kita ini paling benar karena kebenaran itu hanya milik Allah saya saya mau berbicara misalkan gini sampian merasa benar benar dari mana kalau merasa benar benarnya dari mana orang fikir saja itu iftilafnya yang masyur ada empat kalau sampian merasa benar benarnya dari mana kalau merasa benar tapi kebenaran itu milik Allah yang penting kita tidak keluar dari syariat tersebut maka tidak usah merasa kaya tidak usah merasa kita sebagai orang yang lebih baik daripada orang lain tidak usah merasa lebih pintar yang sudah hafidh quran merasa benar merasa pintar belum orang bilang dot itu paling susah bilang dot itu paling susah dulu kalau saya belajar dot itu disuruh mencucu sampai kok tidak ketemu mencucu dapat dari mana karena sifatnya idbak idbak itu menahan kemudian ditempelkan ke langit langit bunyinya baca idazul zillah dulu itu kalau pengen kelihatan saya itu imamnya bagus idazul zillah seperti idzainya itu sampai padahal sifatnya darif di lepas tidak ditekan tapi kita karena pengen dipuji orang zainya dibaca idzul zillah jil abu zil zillah mantap imamnya zainya sampai menggetarkan hati saya salah bacaannya salah kalau orang hati-hati itu kehatian bukan kesombongan tapi takut kalau nanti saya baca jadi imam makanya jadi imam hati-hati itu karena takut sekali salah hatinya digondam oh saya ini seakan-akan baik seakan-akan bagus tapi dalam diri yang paling dalam tidak pasti berkecamau saya itu disuruh jadi imam saya bilang saya enggak saya enak jadi makmur kenapa jadi imam itu kalau saya salah satu saja tak buang masjidnya di Al-Fateha yang menanggung dosanya kebelakang saya enak tapi kadang dianggap orang yang bekerja kalau bekerja sampai bayar berapa penanggungnya dunia akhir akhir merpot itu merpot karena pengurus masak itu kan sudah nyaman tinggal tidur saja bersih-bersih di masjid iya pak sambian bersih di kantor ada cecak yang penting teleknya itu enggak ada selesai di masjid zaman ada kotoran hilang itu teleknya tapi kalau dia enggak hilang najisnya yang nanggung siapa laku sambian itu seakan-akan kemudian kok gak ya betul merpot-merpot itu mohon maaf di kantor OB itu gajinya dengan merpot jauh pak rata-rata kira-rata kemudian kalau ada sedikit kesalahan waktu itu kayak orang gak punya status padahal dia jaga najis di masjid najah kebersihan bukan hanya kebersihan kesuci kesucian kalau di kantor yang penting gak ada debunya selesai kalau disini kotorannya gak ada tapi kok belum sesuai dengan syariat bersucinya atau harahnya dia masih nanggung nanti di hari akhir kan berat makanya kadang kita kena merasa disitu tidak sadar akhirnya banyak kemudian yang rusak di dalam diri kita biarpun seakan-akan kita benar seakan-akan seakan-akan maka hati-hati terutama dengan merpot-merpot besar tanggung jawabnya mulai sambil butuh kalau masih ada areal-areal yang dia tidak bersihkan dia tahu kalau itu dia yang tanggung sambil tinggal lewat saja ada sedikit-sedikit jangan komplit hati-hati jangan pernah punya merasa status oh saya ini kan pengurus saya ini kan pak mergasaman itu kan kerja di sini jangan dianggap kerja rugi Pak imam itu jangan dianggap kerja kadang orang itu kan mikirnya gitu kadang-kadang imam itu tidak boleh keluar tidak boleh izin tidak boleh apa ya kasih cadangan kalau tidak ada cadangan berarti pengurus yang ada yang siap masa imam itu tidak boleh sakit masa imam itu tidak ada kebutuhan keluar keluar kalau sameng menempatkan seperti itu kan seakan-akan sameng itu membenarkan diri berarti ada sifat seakan-akan pembenaran tapi kita yang biasa disuruh jadi imam Pak Ustaz yang ada dari imam ada tanggung ya seharinya sinergi tidak ada kemudian kelala kemudian terima kasih Terima kasih.